Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah Ini kalau aku lihat masifot udah hampir jadi cepet banget loh Ini gak nyampe 5 menit perasaan tapi udah hampir jadi Mas ini katanya juga kalau sekarang ini aku tetap mau gangguin kita sambil ngobrol-ngobrol ya Mas ini juga sekarang Itu ada kursus online ya Iya kebetulan saya dipercaya oleh sebuah lembaga Homeschooling untuk mengasuh kelas komik sama kelas ilustrasi di sana Berarti itu yang diajarkan itu usia berapa? Sebenarnya buat umum tapi yang lebih banyak ikut ya anak-anak Anak-anak sakit SD SMP ikutan Nah ini kan sampai saat ini juga karena emang situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pertemuan secara langsung gitu Karena katanya online itu saya agak sedikit bingung nih kalau ngajarin kursus online Tapi untuk membuat karikatur membuat komik itu kayak gimana caranya mas? Ada fasilitas itu sih screen share ya Jadi kan Sekarang juga saya membuat komik itu sudah hampir gak pakai kertas Oh gitu? Sudah paperless Saya sudah pakai pen tablet langsung di sana Nah kebetulan juga ya fasilitas itu mendukung juga untuk ngajarin para peserta yang ada di rumah gitu Jadi mereka bisa melihat tampilan saya Saya kasih materinya sedikit demi sedikit yang mereka ngikutin Nanti di akhir sesi saya kasih tugas atas materi yang tadi saya kasih Nah kira-kira kalau untuk kan sebenarnya saya gak tau ini benar atau salah ya Menggambar orang gimana ya biasanya tiap-tiap orang tuh punya gayanya masing-masing untuk menggambar Betul gak sih mas? Kayak gitu Nah itu kalau misalnya di komik sendiri sebenarnya para pembuat gambar komik ini itu harus punya keseragaman gak sih? Atau masing-masing bebas aja gitu sesuai dengan ininya masing-masing? Iya itu sebenarnya sih sama kayak ini ya Kayak selera warna, kayak selera baju gitu ya Diseragamin juga agak sulit gitu ya Karena memang ada yang bisa ngikutin, ada yang gak bisa ngikutin gitu ya Oke Nanti kita bisa lihat di komik itu di dalamnya tuh beragam banget Dari gaya ceritanya juga, dari gaya gambarnya juga beda-beda Tergantung influensinya dia sebenarnya Oke Nah berarti dengan kata lain, masing-masing orang itu punya ciri khas tersendiri Betul Kalau mas Ipot sendiri, kebetulan ini bukan saya tidak cinta, saya belum pernah baca karyanya mas Ipot Tapi bolehlah kasih bocoran sebelum saya membaca karyanya mas Ipot Mas Ipot sendiri ciri khasnya apa? Jadi orang tuh kalau ini, ini tau nih, oh ini udah bikinannya Aduh apa ya ciri khasnya? Apa? Kadang-kadang apa ya? Yang sering, yang bisa tau ciri khas Penikmat biasanya ya? Penikmat, iya Biasanya memang fans yang memang ngikutin terus gitu ya Oh ini gambarnya ini nih Oh ini gambarnya Ipot nih Oh ini gambarnya si ini nih Kayak gambarnya ini nih, Feby Nah ini unik lagi dia Dia kartun gini, kepalanya juga dipisah Unik-unik lah dia, hampir gak mirip manusia asli Tapi pesennya tetap nyampe gitu loh Kalau mas Ipot, tipe-tipe komiknya memang isinya lebih kayak gini Tampilan-tampilan gambarnya lebih menyerupai manusia asli dan tampan ya Terus, kalau dari sisi cerita Saya sih yakin sebenernya kalau untuk mengisi komik, apalagi komik islami Itu butuh ilham yang luar biasa ya mas ya Iya betul Itu biasanya proses memikirkan gitu untuk satu cerita itu butuh berapa lama mas? Iya, saya butuh baca bukunya dulu Kebetulan saat ini saya sedang mengerjakan ini Tokoh ini, yaitu gurunya Salahuddin Ala Yubi Namanya Nuruddin Zengki Oke Nah, Nuruddin Zengki ini tantangannya adalah Hampir tidak ada literasi yang menuliskan tentang Nuruddin Zengki Kalau Salahuddin banyak Tapi Nuruddin Zengki gak ada Akhirnya saya cari-cari literasi kemudian Saya beli bukunya tentang Nuruddin Zengki Dan kemudian saya pilih lagi, jadi gak semuanya saya masukin Oke Dan itu ya tantangan tersendiri juga Karena textbook, saya stabilin dulu yang penting-penting Baru itu saya muat jadi script Baru abis itu jadi storyboard Baru kemudian dijadikan komik Ya emang agak panjang sih tahapannya Agak panjang Tapi luar biasa juga ya, kenapa pemilihannya sosok ini? Ya karena memang ingin memperkenalkan Kalau Salahuddin, Insya Allah sudah banyak yang tahu Sudah banyak yang kenal Dan ini sosok yang Kalau ada murid berhasil Harusnya gurunya yang Guru jauh lebih berhasil Oke Nah berarti ini proses Berarti kita ngomongnya tentang Yang sedang dibuat sama Mas Ipot aja Ini proses Mengenal sosok Nuruddin Zengki ya Mas? Ya bener ya tadi Ini berapa lama Mas risetnya? Dari mulai tadi beli bukunya Ya kemarin sih hampir 6 bulan saya 6 bulan 6 bulan saya mencari-cari juga literasi Sampai nemu Akhirnya nemu bukunya Baru kemudian saya berani menuangkan Sebelumnya saya gak berani Karena Oke Memang ketika komik itu ada sedikit improvisasi dari komikus ya Dari masalah dialog dan segala macem ya Betul Adegan Tapi saya gak berani improve masalah Apa Jalan hidupnya dia itu Saya gak terlalu berani Modifikasi terlalu jauh gitu ya Karena memang ada sejarawan juga Ya saya Nanti pasti dimintain pertanggung jawabat Kok gini gitu ya Jangan sampai kayak gitu juga ya Betul-betul Oh luar biasa Nah ini berarti kan Apa sih Gak mungkin seluruh kehidupannya Diangkat ya mas ya Ini kalau Kalau dari komiku sendiri gitu Gimana sih mas Ngangkat-ngangkat cerita itu Yang diangkat itu Sebenernya apa sih Biasanya kita ambil Fragmen-fragmen terpenting dia Jadi momen-momen terpenting dia Dari mudanya Kemudian Ini saya angkat ketika Dia masih dididik oleh ayahnya Yang namanya Imadudit Zengki Yang memang komandan terkenal Jadi Beliau ini dibentuk oleh ayahnya tersebut Dalam strategi perang dan segala macem Ya itu saya pikir itu fragment terpenting Dan kemudian fragment terpenting lainnya adalah Ketika dia mulai mendidik Salahuddin Alayubi Menjadi pahlawan besar Oke luar biasa Wah ini Saya udah gak sabar Mau tanya-tanya lagi Tapi ternyata waktu Kita di segmen 3 ini Juga udah habis Mas Ipot lanjutkan saja Gambar risketsanya Kita akan Jangan kemana-mana Untuk pemirsa TV Mo Karena kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi Di segmen terakhir kita Segmen keempat Untuk itu tetap di podcast TV Show TV Mo Madya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!